Hi, welcome back to my channel with me Miss Aini Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini Today I'm going to explain about suggestion Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suggestion ataupun saran Suggestion ini merupakan materi kelas 11 bahasa Inggris chapter 1 tentang offers and suggestion Kalian bisa membukanya pada halaman 4, 5, dan 6 Di dalam suggestion disini saya akan menjelaskan dalam 3 poin Poin yang pertama adalah definition atau definisi dari suggestion Kemudian yang kedua adalah social function, fungsi sosial dari suggestion itu seperti apa Dan yang terakhir adalah expression of suggestion, ungkapan yang digunakan dalam memberikan saran Di dalam expression, di dalam ungkapan suggestion disitu Saya akan membagi juga menjadi 3 Yang pertama adalah asking for suggestion, meminta saran Next, giving for suggestion, memberikan saran Dan yang terakhir adalah responding of suggestion Atau memberikan respon jawaban ataupun tanggapan dari saran tersebut Yang pertama adalah definition atau definisi dari suggestion itu seperti apa Suggest means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration Jadi saran disini maksudnya adalah memberikan saran bisa juga memperkenalkan Ataupun mengusulkan ide tertentu untuk dijadikan pertimbangan Suggestions are abstract and can be in a form of solution, advice, plan, and idea Saran disini bentuknya adalah abstract atau sesuatu yang tidak kelihatan Baik itu dalam bentuk suggestion, saran, solusi, nasihat, ide, ataupun yang lainnya It can be accepted or refused Jadi saran disini ada kalanya diterima dan ada kalanya juga ditolak Then how about social function Selanjutnya bagaimanakah dengan fungsi sosial dari suggestion itu Fungsinya adalah to facilitate interpersonal communication between different people Jadi fungsi dari suggestion disini adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal diantara orang-orang yang berbeda Sebagai contoh ada disini dua kalimat Yang pertama adalah let's finish our home first Ayo atau mari kita selesaikan pekerjaan kita Kemudian yang kedua ada yang menyarankan let's go home Mari kita pulang Then how about the expression of suggestion Untuk selanjutnya bagaimanakah ungkapan dalam saran tersebut Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bahwasannya di dalam ekspresi disini saya akan membagi menjadi tiga Yang pertama adalah asking for suggestion Meminta saran Kemudian yang kedua giving for suggestion Memberikan saran Dan yang terakhir adalah responding atau memberikan tanggapan Untuk yang pertama adalah asking for suggestion atau meminta saran Disini saya kasih tiga contoh Yang pertama adalah Will you give me some suggestion please? Akankah kamu memberikanku saran? Kemudian contoh yang kedua Do you have any suggestion for me? Apakah kamu punya beberapa saran untukku? Dan contoh yang ketiga adalah Would you mind giving me your suggestion? Tidakkah kamu keberatan memberikanku saran? Ini adalah contoh dari asking for suggestion Yaitu contoh How about the other expression? Untuk selanjutnya ungkapan yang lain adalah giving suggestion atau memberikan saran Memberikan saran disini saya kasih beberapa kata Kemudian disampingnya disini adalah contoh dalam sebuah kalimat Di dalam giving suggestion Di dalam memberikan saran Kalian bisa menggunakan beberapa disini Yang pertama adalah let's bla 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 Kemudian yang kedua Why don't we bla 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 Kemudian we could bla 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 What about then how about I suggest that you might want to change I think bla 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 Dan yang terakhir adalah I don't think bla 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 Yang pertama adalah let's Let's disini artinya adalah mari atau ayo Contoh kalimatnya adalah let's go to the library Ayo kita pergi ke perpustakaan Contoh yang kedua adalah why don't we bla 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 Mengapa kita tidak titik-titik Dalam kalimatnya contohnya adalah Why don't you do your homework before going out Mengapa kamu tidak melakukan mengerjakan PR-mu sebelum kamu pergi Kemudian contoh yang ketiga adalah we could Kita sebaiknya contohnya We could eat at home today Kita sebaiknya makan di rumah hari ini Then what about bagaimana jika atau bagaimana dengan Contohnya adalah what about eating at a new place Bagaimana jika kita makan di tempat yang baru Ini secara tidak langsung adalah memberikan saran untuk makan di tempat yang baru Kemudian I suggest that Saya menyarankan bahwa titik-titik Contohnya I suggest that we call it LD Saya menyarankan untuk menelpon dalam satu hari Kemudian You might want to change bla 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 Kamu sebaiknya mengganti dengan titik-titik Kemudian contohnya adalah You need to change your sleeping habit Kamu sebaiknya merubah gaya hidupmu Gaya tidurmu Then I think bla 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 Saya berpikir titik-titik Contohnya adalah I think you should go and meet her Saya pikir kamu sebaiknya pergi dan menemuinya Dan yang terakhir adalah I don't think Saya tidak berpikir Contohnya adalah I don't think we should do it this way Saya tidak berpikir Saya tidak memberikan saran Bahwasanya kamu bisa melakukan cara ini Ini merupakan contoh dari giving suggestion Atau memberikan Suggestion atau memberikan saran Bisa juga kalian menggunakan let's Why don't we We could What about How about I suggest that You might want to change I think Dan yang terakhir adalah I don't think Setelah kita mempelajari tentang Asking for suggestion Kemudian giving suggestion Sekarang waktunya kita mempelajari tentang Responding of suggestion Atau bagaimanakah tanggapan dalam suggestion tersebut Di dalam menanggapi suggestion Disini ada dua hal Yang pertama adalah Accepting suggestion Atau menerima saran Kemudian yang kedua adalah Declining suggestion Ataupun menulak saran Disini saya kasih contoh Ada tiga kolom Kolom yang pertama adalah Making suggestion Membuat saran Kemudian ada Accepting a suggestion Menerima saran Dan yang terakhir adalah Declining suggestion Atau menulak saran Untuk yang pertama Contohnya adalah Let's go to the office Mari kita pergi ke bioskop Ketika dia resepting Atau menerima saran tersebut Dia langsung bilang Yes, let's go Ayo kita pergi Tetapi Ketika declining suggestion Atau menulak saran Yang diucapkan adalah No, thank you I don't feel like going Tidak Saya minta maaf Saya tidak akan pergi ke sana-sana Saya harus pergi ke tempat yang lain Kemudian Contoh yang kedua Why don't you do your homework Before going out Mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu Sebelum kamu keluar Ketika dia menerima saran Dia langsung bilang Oke, I will Oke, akan saya lakukan Tetapi ketika dia menulak Dia pasti punya alasan Sorry, maaf I think I will go out first And then Do my homework Maaf Saya pikir Saya harus pergi duluan Dan baru setelahnya Saya akan mengerjakan PR saya Kemudian contoh yang ketiga How about going to some place first And then to the supermarket Bagaimana jika kita pergi Ketempatnya Sam Kemudian Pergi ke supermarket Ketika dia menerima sarannya Dia langsung menjawab Yes Let's go Ayo kita pergi It is good idea Ini adalah ide yang bagus Tetapi ketika dia menolak Dia akan bilang No Tidak Let's just go to supermarket Tidak Kita langsung saja pergi ke supermarket Kemudian contoh yang terakhir adalah I think you should go and meet her Saya pikir Kamu harus pergi dan menemui dia Ketika saran itu diterima Atau accepting Atau accepting Aception Recepting suggestion Dia akan bilang Oke Oke If you say so Oke Jika kamu bilang seperti itu Tetapi ketika dia menolak sarannya Dia akan bilang Sorry I can't Maaf Saya tidak bisa melakukannya I have previous judgment Saya punya janji Atau saya punya tunangan sebelumnya Ini adalah contoh dari Responding to suggestion Contoh dari tanggapan Dalam memberikan saran Bisa juga Recepting Atau menerima saran Kemudian bisa juga Declining Atau menolak saran tersebut Disini saya akan kasih kalian tambahan Untuk kata kerja yang bisa digunakan Untuk suggestion Atau untuk memberikan saran Kata kerja itu adalah Yang pertama Suggest Menyarankan Kemudian recommend Memberikan rekomendasi Propose Mengusulkan Put forward Menganjurkan Advise Memberikan nasihat Advocate Menganjurkan Dan yang terakhir adalah Think Atau I don't think Memberikan pikiran Atau memberikan nasihat Nah itu tadi video saya Mengenai suggestion Ataupun saran Untuk chapter 1 ini Kalian bisa melihat di buku kalian Mulai dari halaman 4 Sampai halaman 6 Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semuanya Jangan lupa like Subscribe Dan juga beri komentar Di bawah ini Dan nantikan video-video saya Berikutnya Thanks for watching See you Bye bye Bye